Intro Sejumlah elit paslon 031 ini tengah berkumpul di Kediapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megapati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 14 Februari 2024. Mereka mengaku mendapat laporan soal dugaan indikasi kecurangan untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah pihak yang turut hadir mulai dari PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Deputi Politik TPN Ganjar Mahfud Andi Wijajanto. Kemudian ada Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dikatakan Hasto ada aduan soal dugaan kecurangan pemilu pada tahun 2024. Informasi ini diperoleh dari Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Todung Mulia Lubis. Dikutip dari kompas.com, Todung menyebut kecurangan itu terjadi di beberapa tempat termasuk Madura, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sejak selasa 13 Februari malam, Kubu 03 sudah menyampaikan kewaspadaan tertinggi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasto mengungkapkan salah satu kecurangan itu berbentuk intimidasi ketika laporan hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Ganjar Mahfud. Sementara berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran punggul dari Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Meski demikian, hasil ini masih akan terus berubah.